Hai guys, aduh gue lagi penasaran banget nih. Penasaran dan penasaran pengen sayang tapi gimana ya, takut gitu gak berani. Takut dia itu udah punya milik seseorang masalahnya. Ini nih kalau udah Olivia Jensen berkata pengen sayang tapi takut. Ini biasanya mau ngambil seseorang biasanya. Lu jangan GR ya. Lu mau jadi orang ketiga gak boleh gitu li. Maksudnya apa sih, pengen sayang tapi takut memutarakannya. Gini deh, ngomongin pengen sayang tapi takut. Ini ada temen gua, dia tuh pengen sayang tapi takut. Ya mungkin ke cewek, atau mungkin ke gebetan, atau mungkin ke mantannya, apapun itu. Ya makanya gue panggil langsung gimana nih. Apakah dia? Dia ini juga tergabung dalam salah satu cube yang ada di cubicle. Ya kita panggil ini dia, Dungki. Oh, halo Dungki. Gila-gila. 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 Eh apa tuh? Kenapa? Aman ya? Gila-gila. Oke. Jadi ini adalah segmen yang sangat luar biasa. Segmen penasaran. Pengen tapi takut. Oke Dungki. Ini ceritain. Coba awalnya gimana sih sampe bergabung di pengen sayang tapi takut. Tapi takut. Iya. Jadi awalnya tuh sebenernya gue gak tau dia program apa sih sebenernya kan. Oke. Gitu. Nah si yang ngajaknya ini, si bosnya ini langsung ngasih nama pengen sayang tapi takut. Oke. Nah imajinasi gue itu udah kemana-mana lah. Cewek. Terlalu tinggi ekspertasinya. Iya. Kanyalan gue setinggi-tingginya. Apa contohnya? Eh. Nembak cewek. Buh. Dan kan langsung. Mungkin selesatnya gue akan tembak. Tapi siapa tau. Kita kan gak tau nih sampe saat ini Kak. Iya. Itu dia. Ketinggian Bapak mau menembak oli. Ketinggian ya. Iya sih sadar gue. Maaf maaf ya maaf. Ya seperti itu. Tapi ketika sampe kantor. Gak pengen dijelasin. Dung kemarin gue bilang apa? Pengen sayang tapi takut. Iya. Itu sebenernya takut terhadap. Pengen sayang tapi takut sama? Sama siapa? Sama apa? Coba gini dia. Ini kita mau menuju rumahnya. Siapa mas? Tom Jor. Tom Jor. Iya. Sepupuan sama Tom Jor. Nah. Tom Jor ini punya apa? Gue belum tau. Doain gue aja ya. Pokoknya ada di PSTT. Pengen sayang tapi takut. Pstt. Oh. Tidak. 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 Itu gede. Tidak. Itu gede. Jadi. Sekarang ada challenge buat lu. Challenge apa? Nganjarin Bono. Nganjarin Bono apa? Nganyik. Gue kasih rafi. Lu suruh dia jump. Lu suruh handshake. Jump. Jump. Justia jump Jum Jump Jump Yaudah begitu aja deh Bono! Jump jam Jomor Yeaaaah quade coekin Asyx Gitu Lemparat ya? Tinggian dia Jump 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 Yang jauh, yang jauh nih. Baik-baik aja, baik-baik aja. Oh iya. Ini ternyata program dari CubeMind. Peso. Cukup aduk juga ya, berarti pengen sayang tapi takut sama misalnya tadi. Sama binatang. Nanti lo samperin, atau gak dia punya binatang cooler, lo harus taklukin, seperti itu ya. Dan ternyata dirimu takut sama binatang. Real takut. Semua jenis binatang. Ikan koi sih mungkin gak. Cuma ngeliat doang kali ya. Lo setelah tadi tuh dihadapkan dengan ya ada binatang, itu akhirnya mengurangi rasa takut lo gak sih? Sedikit sih. Sedikit dong. Serius? Maksudnya sedikit gimana nih? Ya percuma kalo lo gak ngaruh. Ini kan siapa tau temen-temen lo yang ngerjain lo. Ya sampai akhirnya ada CubeMind ini kan. Wah seorang dungki nih. Memiliki tingkat paranoanya tinggi. Ini fobianya dihilangkan. Semua tau gitu, lo berterima kasih dong harusnya. Iya, tapi mereka mau ngebantuin lo. Kalo untuk ketemu anjing gak tau ya, mungkin karena buat trauma gitu kan. Tapi kalo untuk megang, iya. Tapi kalo sampe kayak, apa sih orang biasanya kayak dijilat atau dipeluk. Udah kayak temen gitu ya itu sama sekali. Nah itu masih tantangan banget buat gue. Tapi yang bikin lo takut itu trauma. Trauma. Oke ada pengalaman gak? Apa sih traumanya? Apa pengalaman-pengalamannya? Apa dikejar, apa digigit gitu. Iya pasti karena waktu kecil kalo mau main bola, gue harus melewatin rumah yang ada anjingnya. Oke. Nah itu mau-mau. Gue harus melewatin situ. Nah. Demi main bola sama anjingnya? Engga. Oh. Sama orang yang punya. Oh iya iya iya. Sama temen-temen gue. Nah dari situ, gue belum tau kalo ternyata anjing tuh tau sama orang yang penakut. Oh katanya. Satu itu kalo lo lari lo takut malah lo dikejar. Itu. Hmm. Jadi makanya dulu gue selalu dikejar, digigit. Wah nyikup deh sampe sekarang. Waduh kasihan sekali. Jadi kalo di cubital.id itu kan berupa ya portal lah ya ibaratnya kan ya. Itu digitalnya. Ini kita pindahin disini. Kita buka pengen sayang tapi takut bersama dongki. Gimana? Seperti apa? Siapa? Apakah itu? Tapi ketemu apa? Ya makanya ini. I don't know. Jadi disini. Ini Dery yang Olif udah menyediakan. Ada dua buah fishball. Ya. Nah ini ya. Sampai udah dua. Jadi. Dungki disini tugasnya mengambil yang pertama dulu. Di dalam tuh ada kayak semacam kertas. Dan ada pelunya. Ada petunjuknya. Nanti ini yang pertama. Dan nyambung kata ini dengan fishball yang gue pegang. Oke. Gue ambil dari sini dulu nanti. Oke. Oke. Jangan nangis gitu dong. Ayo dong. Semangat dulu dong. Dungki dong. Ya deg-degan nanti gue. Oke. Ditaruh. Pengen sayang. Sim. Oke. Boleh gue ambil sekarang? Boleh doang. Ya silahkan. Berdoa dulu. Boleh silahkan. Dapet buka. Dapet buka. Oke. Tunjukin. Dekubers yang di rumah. Apa yang lo dapetin. Se... Oke. Pegang leher. Pegang leher. Pegang leher. Pegang leher Bu. Pegang leher siapa? Pegang leher Derika. Kalau gitu sayang dulu ibu. Pegang leher yang brewok gak? Pegang leher. Pegang leher. Pegang leher apa? Atau pegang leher siapa? Atau pegang leher? Apolo. 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 Apolo adalah ini. Dia juga takut. Mampus. Ini lebay deh hotnya ya. Udah deh gue aja. Apolo. Apolo. Apolo baik kok. Mukanya gede banget. Pegang leher Apolo. Oke kita ngobrol dulu. Nah Evelyn ya. Oke. Ini berarti. Punyanya Evelyn sendiri ya. Oke. Ini awalnya gimana di konteks. Tuh kan. Tuh kan. Serem kan. Calm down guys. Yaudah itu gimana? Coba ceritain. Apolo ini udah umur setahun lebih. Kebetulan aku baru adopt si Apolo tuh sekitar tiga bulan. Gitu. Tiga bulan yang lalu. Karena sebelumnya pemiliknya. Memiliki kesulitan untuk merawat dia gitu. Karena kurang space atau lingkungannya. Mungkin kurang memadai. Jadi aku adopt si Apolo. Oke. Ini berarti jadi sanjing apa sih? Alaskan Malamut. Oh. Malamut ya. Ini malampir nih. Oke lah. Kalau gitu gimana. Lakukan dong. Gede. Gede. Lu harus fair dong bro. Gue kalau tadi ngambil. Gue juga ngelakuin. Lu sama. Kalau gede nya sama juga. Lu kan lebih gede. Ayo kita. Ayo. Pegang leher Apolo. Masih. Masolim. Duki. Ini kan program TV. Ini kan program TV bukan buat program Bapak. Ayo Bapak. Ayo Bapak. Ayo. Menihara lah. Dia gak sabar main di eluk. Banyanya lehernya. Dicubit. Jangan. Udah tenang. Udah. Udah. Belum. Belum berhasil. Gak sampai dia ngamuk. Apolo baik sekali ya. Luar biasa loh. Dibegang. 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 Udah ada pergi. Gini deh. Buat Cubers ini berhubung Duki berhasil ya. Menjawab tantangan dari kita. Sekarang gantian. Saatnya kita tantang Cubers yang ada di rumah. Kita mau ngasih challenge buat Cubers yang di rumah. Apa challenge nya. Apa dare. Sama gak di rumah Duki. Iya dong. Jadi gini. Kasih tau ke kita ya. Hewan apa yang pengen banget lo pelihara. Nah. Hewan apa yang pengen banget lo pelihara. Lo mention ke Twitter kita. At cubicle underscore ID. Dan juga mention ke at mad media tama menggunakan hashtag cubicle. Dan plus jangan lupa tambahin alesannya apa. Wah. Itu Dere. Yang menang nanti kita akan memberikan satu iPhone 6 untuk juara pertama. Luar biasa ya. Kalau gitu ingetin lagi dong ke Cubers yang di rumah. Kalau pengen tau perjalanan lo di pengen sayang tapi takut atau gak di cube my pet itu kasih tau. Atas di cubicle.id klik jelajah. Pilih cube my pet. Oke Cubers. Thank you so much. Thank you juga untuk Evelyn dan Uki. Sip. So fun to have you guys here. Cubers di rumah juga pasti enjoy banget kan hari ini. Oh ya lho. Jangan lupa juga ya Dere ya. Nonton cubicle kapan nih. Bener ini malem-malem ya setengah 12 malem waktu Indonesia bagian barat. Kalau gitu nonton terus cubicle. And see you next week creative drive. Bye bye. See you guys. Thank you ya Evelyn. Wee-eeh. selamat menikmati selamat menikmati